Al-Quran, Al-Kitab, kenapa disebut dengan zikir? Dengan makna ini. Salah satu diantara pemaknaannya adalah karena fungsi Al-Quran, baik bacaannya ataupun Al-Kitab tulisannya ketika anda berinteraksi dengan benar pada keduanya baik membacanya ataupun kemudian mengamati tulisannya maka interaksi itu akan semakin mendekatkan dan mengingatkan anda dengan Allah SWT. Belas ya? Di ketika anda misalnya membaca Al-Quran bacaan anda benar maka kalau benar bacaan anda akan tersambung anda dengan Allah SWT maksudnya lebih dekat anda ingat kepada Allah SWT kalau anda membaca Al-Quran mushaf dibaca, dilihat tafsirnya baca terjemahannya dibolak-balik kalau benar bacaan anda terhadap mushaf maka itu akan mampu mendekatkan dan mengingatkan anda dengan Allah SWT karena itu kalau anda ingin mengukur bacaan Al-Quran anda berhasil atau tidak awas hati-hati interaksi tafsir anda dengan Al-Quran berhasil atau tidak maka diantara ukurannya adalah coba perhatikan apakah interaksi anda dengan Al-Quran mampu mendekatkan anda dengan Allah atau tidak karena itu disebutkan nanti diisyaratkan dalam Al-Quran setiap orang-orang yang bahkan mendengar Al-Quran saja belum dibacakan atau dia belum membacanya baru mendengar bacaannya itu kalau benar benar-benar digunakan sebagai zikir itu mampu membuat hatinya bergetar langsung ingat kepada Allah SWT terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!